Oke, sekarang kita bahas masalah timing system nih ya Nih kalian lihat, kita bahas satu-satu dari time 59 standar bebas Nah, gue tuh masih suka bingung nih penyebutan kelas-kelas ini Karena kalau standar bebas, yang ada di kepala gue tuh stroke-nya bebas Nah, tapi kalau di kelas IDW ini yang standar bebas, malah tulisannya standar bebas 155 Jadi, kalau standar bebas kan berarti bebas gitu stroke-nya berapa ya Sedangkan 155 itu ada stroke maksimalnya supaya sampai 155 Cuman 1,1 mili stroke maksimalnya 155 Nah, sedangkan ini standar modif Bedanya itu adalah, kalau standar bebas atau standar modif yang disini Yang stroke-nya bisa sampai 2 mili tanpa bloknya, tanpa packing Berarti 105 kilo Nah, kalau yang 155 itu beratnya 125 kilo Oke, ini kita bahas yang ini dulu ya Standar bebas Berat 105 kilo Di posisi 1, Ebon Tekno Tuner Extra Rojonggrang Oke, RT-nya Ebon juga bagus kan 0,020 60 fit-nya 1,592 Yang itu artinya Cuman Ebon yang 60 fit-nya 1,5 ya Yang lainnya tuh 1,6, 1,7, 1,8 Terus 2021-nya 6,682 Dan itu artinya juga Cuman Ebon yang 6,6 Yang lain tuh 6,8 Terus ET402-nya 10,627 Nah, 402 meternya jadi 10,6,7 Jadi kalian ini masih banyak Juga gue liat di komenan masih belum ngerti RT itu apa ET itu apa ya RT itu reaction time Jadi, kalau ada suka lampu kuning 1, 2, 3 Cepret hijau Nah, itu cepet-cepetan gas itu namanya reaction time Itu adalah reaction time yang bakal dikurangin Dari ET Nah, kalau ET itu ellipse time Jadi, time asli dari mulai motor bergerak Sampai nyentuh sensor garis finish Itu namanya ET Nah, kalau di DW ini karena pakai RT Jadi nanti ET-nya dikurangin RT Gitu guys Jadi, ini hasilnya Komeng kedua Tekno Tuner X Blue Panther Motor barunya Tekno Bagus juga sih ini Komeng Bisa 10,8 Kalau kalian nanya ada yang Kok gak bisa kayak bacang balap 10,4 Emang time Pas di DW ini mundur semua Gue juga bingung 60 feet aja kalian liat deh Ini gue gak ngerti beda timing sistemnya Apa gimana ya 60 feet Eh, bon selama di DW kemarin Gak pernah ada yang Nyentuh 1,3 loh 1,5 Mentoknya Jadi, gue gak ngerti Perbedaan timingnya apa Oke, jadi Standar bebas Eh, bon masih terlalu perkasa ya 10,6 pun udah Terlalu jauh Bahkan ke satu bengkel sendiri pun Komeng juga Terlalu jauh Bedanya 0,2 kan Ke bengkel lain juga Jadinya lebih jauh Kita masuk Sekarang ke kelas Coba baca 155 Ini ya Standar bebas Ini namanya jadinya Jadi di kelas 155 Standar bebas Juara satunya adalah Superman Jadi Komeng Pake Kacang Garuda Rangka bacang mesin Garuda Berada di posisi Kesatu Dengan RT 0,036 Bagus juga Komeng lah Di bawah 0,050 Si oke lah Udah RT 60 fitnya 1,632 201 nya 6,9 Wih Ini Komeng 201 Yang bisa kepala 6 Komeng doang Ya gue juga Emang ilmu sedot bibir ET 402 nya 11,010 402 nya Jadi 11,046 Jadi Ini bedanya lumayan tipis Dari Keduanya ya Ada ADS Tuyul Dari IPR Racing Team Beda Tipis lah 0,010 Ya berarti Apa 0,1 Ini bedanya Jadi Di kelas ini Kalau Ebon Mungkin finish Timenya Pasti kepala 10 Tapi sayangnya Emang belum hoki Ebon Baterai soketnya Copot Jadi Ebon Harus DNF Di posisi Ke 26 Oke kita lanjut Kelas 59 Open kali ya Jadi Hakao Open Ini adalah Kelas yang paling Dinanti-nanti Sama Handoko Beratnya Jadi 105 Kilo ya Mungkin Gue gak tau ya Di Tim-tim lain Motornya Beratnya sesuai Apa enggak Tapi di Tekno sih Kelebihan Beratnya Jadi Regulasi Berat 105 Kilo itu Kan Sesuai sama Di Thailand Cuma Kalau di Indonesia Ini kan Di IDW Pakai Wear Pax Patu Helmnya Juga helm Berat Lewat Jadi Beratnya Dari 105 Oke Ebon ada Di posisi Pertama Dengan Motor RTP Tekno Tuner RT Nya 0,021 60 Fit Nya 1,521 60 Fit Nya Paling Bagus Enggak ya Ebon 1,521 Iya 60 Fit Paling Oke Ebon Wih Gue Salfok Nih Di posisi 4 ADS Tuyul RT Nya 0,000 Emang Joki Senior Enggak Boong RT RT nya Cakep Bener Bisa Begitu 0,0,0,0 Perfect Itu Berarti ET nya Ebon Itu 10,220 Jadi Time aslinya 10,241 Ada di Posisi Pertama Posisi Kedua Ada Jojo Dan Posisi Ketiga Amrayong Ini Adalah Tebakan Prediksi Gue Yang Bener Sama Gondrong Kenapa Gue Prediksi Itu Karena Kan Raja 59 Open Aor Nih Nah Tapi Gue Pikirnya Ah Tapi Kalau Di Indonesia Gue Yakin Aor Gak Bisa Langsung Juara Nantinya Seri Dua Ketiga Gue Yakin Pasti Aor Akan Membaik Itu Kan Sama Aja Kayak Kita Waktu Tekno Pertama Kali Berangkat Ke Thailand Motor Gak Ada Yang Bisa Jalan Di Start Nah Aor Ganti Proses Belajar Dulu Dia Gak Bisa Langsung Jago Posisi Ketiga Ada Amrayong Gue Anggapnya Karena Motor Painol Emang Bagus Juga Kan Dari Kemarin Kemarin Dari Tahun Kemarin Pun Bagus Jadi Inilah Hasilnya Di Hakau Open Tapi Nanti Kalau kita Main Di NGO Thailand Gak Tahu Dih Mudah Mudah Hanan Udah Bisa Nyaingin Lagi Di Thailand Kemarin Terakhir Juaranya Jojo Aor 77 9,955 Tapi Posisi Keduanya Tipis 9,970 Si Amrayong Nah Ini 59 Open Masih Lumayan Jauh 0,2 Bedanya Ke Yang Lain Ke Jojo Sama Amrayong Oke Sekarang Kita Masuk Ke Kelas FFA Dua Tak Di Posisi Pertama Ada Ebon Dengan Tekno Tuner HS XRTP 1001 Wih Ebon RT nya Bagus loh Ini 0,005 60 Fit nya 1,535 Apakah Dia Paling Bagus Sama Yudis Beda Tipis 1,537 Tapi Sayang Banget Yudis JS Yudis Itu Sebenernya Joki Non Tekno Yang Potensi Banget Juga Bisa Seperti Ebon Sama Me Tapi Kemarin Belum Rezekinya Jadi Ebon 60 Fit nya 1,535 201 401 nya 6,297 Motor 402 201 nya 6,2 Serem juga guys Waktu 2 tahun lalu Mas Andis Dos Yang dapet Tiket ke Thailand 6,3 Kan nih Ih Serem Kalau Gear nya Dibikin 201 Beneran Motor Emang Beneran Dibikin 201 6,1 Sih Gue yakin Bisa nih Ebon Sama Anhan Karena Ebon Di Thailand Limistin Juga bisa 5,9 FFA nya Tapi Gatau ya Di aspal Sini Susah 5,9 Gak Mungkin Tapi Kalau 6,1 Masih Mungkin Menurut Gue ET 402 10,050 Dikurangin RT Jadi 10,055 Cakep Ebon Juara 1 Di Juara 3 Ada Me Juara 2 Arya Saputra Itu Gue Salfok Ini nih Salfok Salfok Yang Didis Posisi Ke 19 Yang Bawa Thales Bogor Itu Potensinya Ngeri Guys Jadi Gigi 2 Ketiga Ngangkat Tinggi Banget Terus Mau Colok 6 Nge Gym Motor Jadi Dislonongin Di Kopling Time Bisa 10,3 Itu Kalau Beneran Mulus Gue yakin 9,9 Juga Tembus Pasti Me Yang Bawa Mungkin Kalau Ebon Yang Bawa Bisa 98 8 Serem Serem Itu Si Thales Bogor Ancaman Baru Nanti Buat IDW Dan IDC Seri 2 Kalau Perfect Oke Kita Lanjut Lagi Ke Kelas Outlaw Coba kita Lihat Jadi Ini Adalah Kelas 500cc Campuran 4 tak 2 tak Di posisi Pertama Wih Rian Me Si Hitam Ngeri Dengan Yukido Restim X MBKW 2 Jadi Pakai MX Nih Me RT Nya Oh RT Nggak Ditung Jadi Kalau Outlaw Ini Non RT Nggak Pakai RT Soalnya Ebon Aja Lihat RT Jelek 0,3 Am Rayong 1,5 Jadi Reaction Time Nggak Dihitung Yang Dihitung Hanya ET Aja Me 9,885 Nah Ebon Di posisi Kedua Tekno Tuner XRTP Motor FFA Yang Sama Digunakan Pada saat Kelas FFA 2 tak Juga 9,990 Jadi Ini 2 tak Ini 2 tak Nekat Selain Tekno Ada Am Rayong Juga Risky Motorsport Painul Ikut Pake 2 tak Di Juga Ada Di posisi 9 Ragnokar Romano 94 Pitstop Itu Juga Bikinan Hour Di posisi 10 Jadi Lumayan Banyak Juga 2 tak Di Kelas Outlaw Ini Tapi Jawarannya Tetap Si Me Tapi Ini Ada Tapi Tapi Kalian Lihat 60 VTE Jelek 1,793 Itu Nyeprin Soalnya Si Ebon Cerita Dan Emang Tapi Gue Videonya Nggak Gue Videoin Jadi 60 VTE Jelek Nyeprin Kalau Nggak Nyeprin Kalau Misalkan 60 VTE Bisa Kayak Ebon Biasanya 1,59 Berarti Lebih Bagus Hampir 0,2 Kalau 1,5 Berarti Timenya Ebon Bisa 9,7 90 Geger Situ Kalau ET Ebon 9,7 Iya kan Bener Nggak sih Kalau 60 Feet Dia Nggak Nyeprin Seperti Ebon Biasanya 1,5 Jadi Ini Perlu Hati-hati Juga Buat Empatak Empatak Di Seri Kedua Nanti Karena Ebon Bawa FFA Dua Tak Lumayan Menyeramkan Oke Kita lanjut Kelas Terakhir Ada Ini FFA Campuran Time Di FFA Campuran Ini Sebenernya Malah Mundur Karena ME Di Outlaw Bisa 9,8 Kan Nah Padahal Dengan Motor Yang Sama Jadi Kelas Outlaw Sama FFA Campuran Ini Sebenernya Agak Membingungkan Karena Biasanya Orang-orang Pada Pake Satu Motor Yang Sama Pake Motor FFA 350 Belum Ada Si Yang Bikin Sampai 500 Gitu Gue Gak Tau Udah Ada Belum Si Tim Yang Bikin Sampai 500 CC Jadi Supaya Gak Buang Motor Akhirnya Turun Di Outlaw Ya Pake FFA Campuran Sampai Tiga Setengah Ini Nah Tapi ME Di Kelas FFA Ini Mundur Sama Ebon Karena Turun Hujan Kan Guys Waktu Itu Dikirain Hujan Bakal Gede Dari Gerimis Mulai Gede Makin Gede Buru-buru Ebon Sama ME Start Akhirnya Timenya Mundur ME 10,0 Yang Sebelumnya Dengan motor Yang Sama Di Posisi Satu Ada Wildan Kecil Wildan Anharu Tridharma Abakurar Selamat Mas Wawan Dengan RT 0,050 60 VT 1,6666 201 6,385 Ini 201 Motor Empatak Bahkan 6,2 Sama Kayak Ebon Gak Ada Serem Juga Ebon 201 6,2 ET 402 9,920 402 9,970 Jadi Dikurangin Posisi Kedua Ada Hendra Hendra Kecil Dari Mas Wawan Abakura Tridharma Ketiga Ada Beng Dari IPR K4 Kiki Paiko RH 57 Kelima ME Oh ME Masih Nyangkut Kelima Masih Lumayan Yudis Kurcaci Malah Gak Dapat Tuh Yang Masuk Posisi Ke 6 Ebon Ebon Juga Jelek Tuh Yang tadinya 9,9 Jadi 10,2 Karena itu Hujan Sampai Ngangkat Kalo Ebon Dia Pas arah Balik Bilang ke Gue Motor Ngangkat Pas Masuk Colok 2 Ketiganya Oke Jadi Ini Selesai FFA Campuran Sekarang Kita Bahas Tentang Ini Kelas Main Point 402 Oke Sekarang Ini Standing Point 402 Yang Gue Bacain Karena Yang 201 Tekno Diitung Poinnya Adalah Kalo Kalian Liat Ini Ada Kelas 25 26 27 28 29 30 25 Itu Namanya Kelas FFA Campuran Nomor 26 Itu Kelas FFA 2 Tak Nomor 27 Itu Kelas 155 Standar Bebas Nomor 28 Itu Kelas Standar Bebas Yang Bobot 105 Nomor 29 Itu Kelas 59 Open Nomor 30 Itu Adalah Kelas Herx Honda 300 CC Nah Jadi Disini Ebon Kalah Sama Arya Saputra Karena Di Kelas Nomor 27 Yang 155 Ebon Yang Kacang Garuda Si dia nya Itu kan Copot Jadi Gak masuk Poin Sama Sekali Terus Di Kelas 30 Herx Kita Tuh Gak Punya Tekno Nah Setelah Ngeliat Ini Rencananya Di IDW Seri Kedua Kayaknya Hanan Mau Beli Herx Atau Bikin Gue Juga Gatau Kita Liat Aja Nanti Apa Mau Pinjem Juga Punya Me Kita Gatau Kalau Me Itu Lengkap Arya Saputra Juga Lengkap Poinnya Semua Semua Kelas Ada Lumayan Buat Tambah Poin Itu Kalau Ebon Di Kelas Herx Sama 155 Dapat Tambahan 10 Poin Jadi Poin 91 Lumayan Di Posisi Pertama Ebon Sekarang Ebon Di Posisi Kedua Jumlah Poin 81 81 Itu Didapet Dari 25 Poin Kelas 59 Open 25 Poin Kelas Standar Bebas 25 Poin Kelas FFA 2 Tak Sama 6 Poin Kelas FFA Campuran Jadi Totalnya 81 Jadi Gitu Guys Ini Adalah Hasil Standing Point 402 Ada Amrayong Ke 13 Jojo Ke 16 Ton Saleng Ke 14 Joki Thailand Terpuruk Di bawah 10 Besar Posisi Ke Komeng Lumayan Kelima Komeng Juga Nggak ada Herex Terus Kelas 25 FFA Campuran Nggak ada Kelas 26 FFA 2 Tak Nggak Masuk Juga Komeng Komeng Bisa Bersaing Juga Di Perebutan Poin Buat Bantu-bantu Backup Ebon Gitu Mee Mee Ini yang kemarin Dikatain Hanhan Nih Wih Poinnya Masih Kalah Motornya Lengkap Ngehe Emang Hanhan Terus Kalau kalian Ada yang Nanya Itu kok Orang-orang Thailand Pada Jawa Timur Semua Pas Gue Tanya Kemarin Karena Kiss Dibikinin Di Jawa Timur Ebon Amrayong Semua Itu Kan Waktu Itu Dibikinin Kiss Emang Jawa Timur Katanya Ya Mau diapain lagi Gak bisa dirubah Kayaknya sih Apa bisa Gue gak tau deh Kemarin sih Hanhan Minta dirubah Oke guys Sekian Bacain Standing point 402 Sama Analisis Time Semoga Di seri 2 Lebih seru lagi Persaingannya Bakal ada Kecetak Rekor-rekor Nasional Lagi Kita Doakan Semoga Dilancarkan Oke Kalau gitu ARF Performance Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat-sehat Kalian Semua Sampai Sampai